Cumpet, tidak dirubah Balik-balik mobil baru guys Mobil baru guys Kita lakukan setting ulang pada Mobilio Pak Agung Bismoko Ini klien awal ini Blackore-nya aja masih blackore yang reguler Bisa dilihat pasangnya double Tapi gak kalah ini sama yang baru juga Karena ini cikal bakalnya blackore Ini masih saya bersihkan Nah ini Diambilkan dari PCV Tadi kebetulan PCV-nya bampet Jadi sekarang sudah dibersihkan Mana tadi PCV-nya Nah Ini PCV aslinya Ini rusak Sudah tidak bekerja Jadi oli-nya kemana-mana Sudah kita ganti PCV Ini merupakan sumber dari Blackore nanti digabung dengan Sini Yang dari kanister Eh dari Ya dari belakang Ini nanti ini sebagai output Ini inputnya Ini adalah Wap bensin yang dari belakang Dari kanister Ini sebagai input blackore Digabung Nanti masuk blackore 1 Masuk blackore 2 Baru Nanti Masuk lagi ke Intake yang di turtle body Sama yang Satunya mana dong Yang disini ya Yang bawah Jadi lepas Iya Iya Tarik ke atas Pemasangan hampir selesai Dari PCV Di bawah sini Ayo Ayo PCV Disaring dulu Kemudian outputnya Masuk Digabung dengan Wap bensin Nah ini masuk ke 2 blackore Jadi ini di T Kemudian Setelah masuk disini Disedot oleh 2 input 2 output Yaitu yang satu ke Kesini Ke turtle body Yang satu ke Intake disini Jadi Double input Kemudian Double output Pemasangan sudah selesai Ini Yang blackore inputnya Bebas 2 digabung Tapi outputnya Dipecah 2 Satu masuk ke Intake Satu masuk ke Trottle body Disini Jadi Masuknya digabung Keluarnya Dipecah Keluarnya ini Disedot oleh 2 bagian Yang ini untuk RPM tinggi Ini untuk RPM bandah Jadi ini sempurna Di tarian bawah Maupun bagian atas Dan Lebih Enak Ini dikasih OCT disini Jadi Dari Wap Wap Oli Disaring dulu Di OCT Kemudian Keluar Digabung Dengan Wap Bensin Masuk Masuk Ke blackore Yang digabung Inputnya Kemudian Dipanaskan Dikenal pot Di header Keluarnya Daru Dipecah 2 Satu Menuju ke Trottle body Satu Menuju ke Intake manifold Kita Masukkan Juga Oli Aditif Ini Yang Turbo Dikocok Dulu Kemudian Dimasukkan Ke Lubang Oli Mesin Nah Ini Akan Mengamankan Mesin Karena Mesin Jadi Super Halus Getarannya Gesekan Antar Logam Juga Super Halus Super Licin Terus Dia Bisa Menyerah Panas Oli Mesin Akan Berfungsi Juga Sebagai Radiator Untuk Blackcore Tuning Kita Lakukan Pengganjalan Pada Gas Pakai Pralon Dengan Didorong Job Kemudian RPM Kita Setting Di 2000 Supaya Bisa Menyedot Dengan Cukup Cukup Kuat Dan Tidak Mudah Mati Lakan Ini Kesedot Nah Ini Diputar Ke Kiri Sampai Air Masuk Kemudian Penyetelannya Kecepatannya Ini Ini kan Kesedot Terus Nah Disetelnya Disini Kecepatannya Tidak boleh Lebih cepat Dari Ini Lebih Kenceng Karena Kecampur Udara Nah Yang Ini Ini Akan Masuk Secara Bertahap Nanti Ini Habis Pak Tengah Liter Nah Ini Prosesnya Masuk Ke Ruang Bakar Masuk Ketemu Setiap Silinder Ketemu Dua Klep Masuk Kemudian Ruang Bakar Busi Kepala Silinder Yang Ada Kerak Kerak Keraknya Itu Kalau Ketempelan Ini Nanti Keraknya Membara Terus Tertendang Keluar Sampai Ke Konventor Katalitik Sampai Ujung Kenalpot Nanti Nanti Balanya Seperti Tengg Ini Namanya Blackboard Tuning Di Tuning Masuk Kesini Masuk Masuk Ke Bus Terim Kemudian Bicetel Bicetel Ini Keranya Penyetel Maksimal Kesepatannya Seperti Ini Ini Bisa Dibesarin Lagi Dikit Ini Buat Bersihin Apa Pak Ruang Bakar Ini Untuk Bersihin Ruang Bakar Ruang Bakar Dan Remake Ruang Bakarnya Bersih Ruang Bakarnya Bersih Jadi Dari 2 Klet Masuk 2 Klet Keluar Kemudian Ruang Bakar Bersih Sampai Converter Katalinik Bersih Sampai Ujung Kenalpot Ruang Bakar Bersih Busi Bersih Sampai Ruang Bakar Katalinik Bersih Sampai Kenalpot Bersih Bersih Semua Jadi Ini Tune up Tapi Menyeluruh Bukan Di Palanya Dari Ferrari Bersih Yang kedua Karena Ini Sudah Berecu Karena Kemasukan Air Dia Akan Mengadakan Perlawanan Jadi Pada Apa Model Survival Jadi Dia Akan Mengeluarkan Mapping Baru Supaya Tidak Mati Nah Ini Tadi Aku Dilepas Dulu Di Reset Jadi Ini Diberi Masukan Baru Sehingga Nanti Setelah Selesai Ini Wataknya Baru Ya Jadi Pinerganya Baru Jadi Ini Remed Tapi Menggunakan Kimia Bukan Pake Electrical Ayo Teman-teman Kalau Yang Mau Pake Thank you Assalamualaikum Tuna Sudah Selesai Air Sudah Habis Kita Lakukan Pengegasan Untuk Pengeringan Sisa-sisa Lekor Karena Ini Harus Kering Kalau Tidak Kering Akan Mempengaruhi Kinerja Dari Mesin Bisa Berbet Bisa Aneh-aneh Ini Kalau Sudah Dikeringkan Dengan Cara Digas-gas Beberapa Kali Antara 15 Sampai 20 Kali Nah Pertama Akan Terjadi Perlawanan Perlawanan Bahkan Mungkin Sampai Mati Ini Keraknya Keluar Semua Setelah Nanti Bisa Loss Itu Artinya Yang Di Yang Di Converter Catalytic Sudah Sudah Bisa Loss Itu Nanti Akan Bisa Digas Dengan Cukup Lancar Antara 4000 Sampai 5000 RPM Ini Untuk Awal Ini Baunya Luar Biasa Sama Terjadi Perlawanan Seperti Berbet Berbet Gitu Ini Tidak Mau Digas Ini Umum Terjadi Memang Seperti Ini Tapi Nanti Begitu Sudah Loss Kita Akan Merasakan Kinerja Mobilio Yang Sesungguhnya Ini Baunya Luar Luar Biasa Seperti Septic Tank Terima Terima Tidak Sampai Terima Artinya sampai sudah tidak ada hambatan Baru bisa dianggap bawah Semuanya sudah kering Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Mesin halus sekali Hanya terdengar suara injektor saja Suara mesinnya tidak terdengaran Suara injektor yang tadinya Tidak begitu keras Sekarang sangat keras Karena suara mesinnya hilang Teman-teman pecinta otomotif Kita lakukan test drive Pada mobilio yang sudah Dicungkap dan dirubah Balik lagi mobil baru guys Mobil baru guys Ini sistem baru Jadi inputnya dua dikabung Tapi outputnya Sisi sendiri Mobilio gue bro Ribbon Lahir kembali Lahir kembali Padahal sudah tiga tahun dipakai ya pak Tiga tahunan lah Iya loh bener loh Ekornya masih kecil lagi Cuman double Ajaib ya pak Ajaib mantap Tarikannya mantap Kalau ini gak ada kendaraan Ini kan Yang kemarin kan Wap olinya kan Terkutuk Jadi kurang tenaganya Kalau ini full power lagi Ini kayak Dulu awal saya pasang itu Teman-teman Kalau pas akar boleh Saya Kalau mau nyobain Tarikannya Jadi bukan cuman omongan ya Buktinya 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 Seperti apa Ini kan Penggerak roda depan pak Langsung Gitu Ngerikan Lebih pertenangka ya Lebih powerful ya Ini pake yang Lama ya Bukan Lama Bukan tipe versi 15 ya Bukan Versi 15 lebih gila lagi Waduh Yang versi Putih Lebih gila lagi 400 cc Iya Karena Sambah 280 cc Iya Sambah 200 cc Iya Apapun sudah Jengat Gunanya Jengat Jengat Belum ini sih Belum ini sih Belum ini sih Apa kakinya udah biasa Soalnya Iya Kalau kakinya belum biasa pak Iya Kaget Sudah bisa Karena Yang 800 cc Mesti kaget lagi ya Aduh Aduh lebih kaget lagi pak Tadi itu tadi Ini yang 800 cc Yang 400 cc Iya Iya Ya itu pak Bedanya disitu Tapi ini pun sudah Enak pak Sudah enak ya Sudah enak Ya sedikit di bawahnya lah Tapi Tetap jauh kalau dibanding Mobilio standar Tanpa Blackboard Nah ini kan Saya rubah pak Tadi kan saya Apa itu kan Set akhirnya Terus Kalau hijau nya kan jadi baru pak Kemasukan sekitar 30 menit Masukan masuk baru Ini belum normal ya Sudah pak Sudah Ini sudah Sudah gila ini Normal dalam tanda kutip Karena kemasukan ilmu baru pak Karena kaki saya Biasanya Berasa Iya Berapi Berapi Tapi kan terasa lebih ening Iya Tapi kemarin lebih ening Ini bandingannya sama Avanza kan enak Avanza doang Avanza tidak wajar Avanza tidak wajar Tapi Mas Jul kan sudah dikontek-kontek Mas Jul ntar pasang Mas Jul ntar pasang Mas Jul ntar pasang Saya ke Semarang dulu Masang kaki Kemui Iya Baiknya peh Iya sini aja Iya Oke berdoa Berdoa Ini ntar-ntar bukti nyata dong Iya terbukti nyata pakai Blackboard Masih lebih oke Eko nyala terus Eko nyala terus Eko nyala terus Eko nyala terus ya Iya Mantap ya Mantap mantap Recommended Siap Terima kasih Pak Gu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa